Assalamualaikum kembali lagi di channelnya Rizky Asyanita jadi di video aku kali ini aku mau review makanan jadi makanan yang akan aku review untuk video aku kali ini adalah produknya dari Masterchef season ke 6, siapa disini yang suka nonton Masterchef aku tuh dulu yang Masterchef season ke 5 itu literally bener-bener gak mau keluar aku gak mau keluar hari Sabtu sama Minggu sore, kalau siang gak apa-apa karena aku mau nonton Masterchef sesuka itu aku sama Masterchef dan sesuka itu aku sama masak sebenernya cuma karena aku di kosan, jadi aku gak bisa masak guys terbatas aku tuh kalau masak-masak yang besar itu pasti mumpang di rumah temen aku eh salah memang di kosan temen aku jadi kalau disini aku kayaknya masak mie, masak telur masak mie, masak telur gitu-gitu aja oke jadi aku baca dulu ya jadi yang mau aku review itu adalah asepin kui asepin kui asepin beef and chicken jadi produk ini itu adalah premium smoke beef and chicken produknya dari Sony sama Jordi Masterchef season ke 6 finalis Masterchef season ke 6 jadi produk ini itu kayak apa ya guys kayak daging dagingnya itu kayak di asepin gitu loh kayak di smoke ya smoke beef itu di asepin jadi dagingnya itu di asep di asepin terus nanti kayak dipotong-potong gitu jadi kita kayak tinggal makan gitu jadi itu udah mateng itu bisa temen-temen makan langsung atau temen-temen olah lagi aku lihat sih di instastorynya itu ada yang olah pakai mie ada yang masak jadi sop ada yang jadi rice ball topping rice ball soalnya disini itu tulisannya juga untuk bisa topping rice ball jadi kayak ada rice ball gitu di instagramnya aku nanti akan tulis disini eh salah di description bokaku itu jadi kayak rice ball gitu terus ada si daging di asepin itu yang smoke and chicken yang smoke salah yang beef and chicken terus kayak ada sambilnya gitu terus kayak ada telurnya gitu terus kayak enak banget enak banget jadi buat temen-temen yang mau coba bisa langsung ke instagramnya aja oke jadi ini itu dibikinnya di Bandung ya guys di Bandung harganya itu sebentar aku cari tau dulu oke sebentar ya guys nah jadi harganya harganya jadi dia ada dua varian ya aku tadi udah jelasin jadi dia ada beef ada chicken harganya beef itu 100 ribu per pack sama yang chicken itu 80 ribu per pack satu packnya itu beratnya 250 gram dia bisa tahan sampai 2 minggu kalau gak salah ya aku baca dia bisa tahan sampai 2 minggu di dalam freezer jadi kalau misalkan udah sampai temen-temen langsung cepet-cepet masukin ke freezer aja terus ini ada informasinya lagi jadi untuk smoke beefnya itu mereka pake deketnya tenderloin bagian khas dalam dimarinate semalaman dan di smoke pake kayu apel 2 hari tapi tidak overcooked jadi meskipun di smokenya itu 2 hari dia itu gak overcooked gitu jadi aku tadi udah coba sih sedikit dagingnya itu gak aloh sama sekali dan dia juicy banget sumpah enak banget maksudnya kayak gak aloh gitu loh enak apalagi aku yang sering banget sakit gigi karena gigi berlubang itu cocok banget makan ini buat temen-temen juga dia bisa dikirim ke luar kota guys aku mau cerita jadi sebelum aku menerima paket ini ada cerita kan kita di rumah aja tuh aku bingung mau makan apa akhirnya aku nyari-nyari aduh makanan apa ya yang bisa digirim sampai banjir masin terus aku tuh kayak tinggal angetin aja soalnya tau sendiri aku di kosan susah buat masak akhirnya aku cari-cari tau harus aku memilihkan pilihanku ke asepin kui aja setelah itu aku cacet-cacet akhirnya oke bisa dikirim pake kurir 1 hari gini-gini oke aman lah hari kamis malam si adminnya itu nge-chat kak udah dikirim ya estimasi aku jumat malam atau sabtu sabtu pagi lah udah nyampe soalnya ya khawatir kan ini makanan kalau misalkan lama-lama takut basi kayak gitu terus akhirnya sampai hari sabtu aku belum menerima paket daging ini dong aku bingung aku cek resi dan dia masa tulisannya itu masih di Bandung guys itu udah hari sabtu dan masih di Bandung ya aku tambah khawatir dong kalau misalkan dia nyampe-nyampe aku takut basi kan sayang kalau basi terus aku chat adminnya adminnya baik banget ngebantu aku komplain juga ke pihak ekspedisinya ini biar cepet nyampe di tempatku sampai akhirnya hari ini tadi hari minggu dia sampai aku langsung cepet-cepet buka aku kasih ke box nanti aku freezer untungnya dia masih bagus dan gak ada bau basi atau apa sangat sekali jadi ini bagus banget produknya bagus banget dan adminnya baik banget ngebantu aku untuk melacak dagingku sudah sampai mana terus yaudah mari kita coba makanan ini ini aku udah bawa si daging asepin ini yang beef yang ini ini yang beef ini yang chicken aku tadi angetin aku masukin ke magic home gitu biar anget biar enak terus dia juga ngasih sambel sambelnya banyak banget tadi aku ada dapet yang satu pack itu kayak banyak banget banyak banget apa-apa coba terus ini dagingnya ini guys ini dagingnya juicy banget kalian lihat oh my god juicy banget ini kayak dimasuk sama chef-chef juicy juicy ini juicy banget aku tadi udah cuci tangan ya sekarang ini kalau makan pakai tangan itu kayak was-was gitu loh gara-gara si corona ini gitu jadi dagingnya so juicy banget oh my god terus ini daging ini daging ayam dia tuh kayak udah dipotong dia tuh kayak udah dipotong-potong gitu terus baunya emang ya namanya smoke emang kayak smoke gitu ini juga juicy banget ya Tuhan gimana sih orang-orang bisa bikin kayak ginian oh my god ini enak banget terus dia juga gak alat sama sekali lihat nih ini gak alat sama sekali ini juga gak alat sama sekali meskipun aku gak suka yang namanya dada cuma kayaknya ini enak banget karena coba kita coba dulu aja deh aku coba yang ini deh yang udah aku bayang-bayang rasanya tuh smoke menyentuh masuk dan dagingnya ini kayak udah ada kayak udah bahaya gitu guys karena di marinasi tadi kali ya jadi rasanya enak banget ini yang daging kalau kata karya oh my god enak banget kan gak ada rasa amis sama sekali kadang tuh ada daging yang diolah kalau gak bener kayak ada rasa amis aku gak suka aku tuh gak suka kayak makan apa sih kayak lemak-lemak gitu loh jadi aku tuh kayak orangnya gampang kayak mau muntah gitu kalau misalkan makan yang ada rasa-rasa kayak ada lemaknya gitu terus ini sambalnya aku mau coba jangan banyak-banyak nanti anum sakit perut ini sambalnya kayaknya kayaknya ini aku masak pakai sambel ini enak banget ini sambel apa sih kayaknya cabai bawang ini apa ya bawang merah eh cabai merah cabai hijau oh ini ada bawang bumbaynya guys di cabainya ini ada bawang bumbaynya dan ternyata aku ngambilnya banyak banget mari kita coba aku mau coba daging dulu pakai si sambel kalau kalian makannya gimana guys ini gak apa namanya susah gak sih aku disini aja tuh kayak udah miak warung-warung tutup tau pusing aku gak tau lagi ini enak banget pusing aku aku tuh gak bisa sama makan-makan yang enak sekian dulu review produk asepin kui dari sony dan jody masa resep season ke-6 semoga next ada kesempatan lagi kita review-review produk lagi lupa subscribe like komen dan bagikan video ini ke teman-teman kalian sekian video hari ini semoga terhibur jangan lupa tetep sehat ya teman-teman biar gak kena virus dan jangan lupa di rumah aja bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah review makanan ibu asya koki cilik pintar dan manis baiklah teman-teman kita akan mereview masakan dari koki cilik khas nganjuk ngawi ibu asya nita salah lagi disini ada beberapa daging yang sudah disangrai dengan sempurna oleh ibu asya ditaburi beberapa taburan rumput laut alias nori kita akan coba dengan daging yang sedikit dagingnya sedikit tapi itu berasa kayak big jadi ala-ala western ibu asya membakarnya di kosan dengan sepenuh amarah sampe pusing aku tuh enak bener-bener enak nasinya enak enggak enggak enak udah gitu aja berapa nilainya berapa nilainya tapi aku enggak tahu ya dia tuh ada rasa asem-asemnya kamu tambahin asem jawa ya enggak itu asem manjar masin itu asem karena ini cabai hijunya kebanyakan karena ekspresi mau asem lanjut tadi kan bakarnya penuh amarah soalnya kayak big di big gitu loh jadi kayak ada rasa-rasa kebakar-kebakarannya gitu lagi kayaknya dia yang makan deh udah enak mantul ha 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 udah